Intro Om Swastiastu Pemirsa Bali TV Jumpa lagi dengan saya Heni Syianti di acara Bali Now Dan hadir kali ini di Bali Now Desa Ina, pengusaha catering yang sukses di Bali Langsung saja kita sapa Om Swastiastu Selamat datang di Bali Now Matur sukses sudah menyempatkan hadir Di Bali Now bincang-bincang disela-sela kesibukannya Disela-sela kesibukan banyak pesanan Kita cerita panjang lebar tentang usaha Mbok desa yang makin berkembang hingga saat ini Mbok desa, mulai kapan sih Mbok desa ini terjun di dunia catering? Atau kuliner? Kalau terjun di dunia kuliner itu dari tahun 2012 Itu berawal dari jualan di emperan Jualan pisang goreng, jualan rujak, itu di tahun 2012 Terus jualannya itu ada setahun Terus dipanggillah sama salah satu hotel Disuruh catering di hotel Tanjung Benua Awalnya seperti itu Terus dari sanalah dapat feedbacknya bagus Akhirnya dipanggillah sama hotel-hotel untuk catering Tapi awal mulanya banget merintisnya gimana? Kalau awal mulanya itu Mbok desa ngambil kerjaan itu kerjaan apa aja diambil Karena gimana? Soalnya kan gak punya tamatan Maksudnya? Cuma tamatan SD Tamatan SD Tapi menjadi pengusaha sukses Maksudnya Luar biasa Udah gitu kan tamatan SD Kita kalau milih-milih kerja kan gak bisa Beda kalau orang udah punya ijasa gitu kan Mau kerja apa aja gampang Kalau mau desa kan mau lamar kerja apa gak bisa Makanya jadi kerjaan apa aja diambil gitu Berawal dari kerja di warung makan di Bangli Itu dari gaji 250 Tahun berapa itu? Itu kalau gak salah 2008 ya 2008 ya Habis itu baru ke denpasar merantau Semuanya warung makan Baru di tahun 2012 itu baru buka usaha sendiri Belajar buka usaha sendiri Tapi sebelum itu kan kerja di catering juga Catering hotel-hotel Oh sempat? Berapa tahun saat itu kerja di catering? Kalau kerja di catering itu kurang lebih 3 tahunan lah Lumayan pengalamannya Pengalamannya yang banyak dapat disana Belajar dari situ ya Mbok desa Banyak dapat disana pengalamannya Nah setelah resign dari catering itu Apa yang Mbok desa lakukan gitu? Setelah resign dari hotel itu Dari catering itu Banyak orang-orang yang ngajakin join gitu Karena kan dia sudah tahu Cara kerja tiang seperti apa Keuletannya mungkin seperti apa Banyaklah orang-orang yang Ada di hotel tersebut Mau ngasih modal untuk Buka usaha Sulinair Warung makan Restoran atau apalah gitu Cuma tiang gak bisa Karena takutnya Karena kita kan gak punya Istilahnya gak punya skill Waktu itu kan belum gitu loh Tapi pengalaman kan sudah ada Ya memang sih pengalaman Tapi kan belum gitu loh Belum cukup gitu Bagi tiang belum cukup Akhirnya tiang tolak itu semua Dengan modal 5 juta Buka usaha warung makan di luar Buka gorengan Kayak rujak Kayak gitu Habis itu buka setahun Baru ke hotel-hotel Langsung Maksudnya ke hotel-hotel Supply Enggak Kita kan dipanggil Sama salah satu hotel Yang sudah pernah Di handle sama bos tiang dulu Akhirnya ditelepon Mau gak catering di hotel ini Waktu itu belum banyak modal Cuman modal 15 juta Sudah nekat ambil salah satu hotel itu Akhirnya catering karyawan di hotel itu Iya karyawan di hotel Tapi itu waktu pertama kali itu Enggak banyak sih Enggak sampai ratusan gitu Cuman 150 orang per hari Per hari Sudah lumayan itu Iya Habis itu baru 2 hotel 3 hotel sampai 5 hotel Kayak gitu Enggak sampai di sana Cobaannya banyak banget Belum ada fitnahan lah Seperti apa Banyak banget Fitnahan dari? Ya kalau di hotel itu kan ada Catering itu kan Enggak selalu kita sendiri Persaingan Persaingannya Jadi kita itu Ada di salah satu hotel besar Jadi kayak dia itu pake Jasa catering itu 2 pendor Jadi 2 pendor Mungkin mereka merasa kayak gimana Kayak Tiang dibilang timnya itu sabotase Kayak gitu Tapi percaya karma itu nyata loh Real bener Terus habis itu Tiang di salah satu hotel Adik-adik nelpon lah Karena kan mereka bernam disana Tiba-tiba sudah diperiksa aja sama security Diperiksa Masakannya itu? Enggak Dari timnya Tiang diperiksa Sebenernya kalau misalnya waktu itu Tiang mau ego gitu Lapor balik bisa loh Cuma Tiang gak mau gitu loh Percaya aja sama yang Karma yang berjalan gitu ya Habis itu dibilang sama Pendor sebelah itu Kita yang dibilang sabotase Ada rokok lah Rokok Banten apa? Oke Yaudah saya minta mengundurkan diri Dari hotel tersebut Tapi hotelnya gak ngejinin Habis itu gak berjalan lama Lagi 2 minggunya Kita dipanggil di salah satu hotel Di Sanur Terus HRD-nya itu nanya Mok Desa masih di hotel ini Masih Terus Masih digituin sama ini Gitu kan Masih Nah akhirnya Dia yang duluan catering disana Gak selang lama Cuma satu minggu aja Dia disana Udah dikeluarin Karena makanannya ada rokoknya Di dalam tahu isi Kebayang gak? Makanya kalau kita berbisnis Atau berjualan gitu ya Harus jujur Jujur itu yang utama Kalau itu yang kerja dari dulu Gak petik Gimana ya Kalau ngomongin gaji Kita perlu uang juga ya Tapi yang pertama itu Kita harus utamakan Kerja itu jujur Jujur, konsisten Petik pengalamannya gitu aja Itu yang terpenting Banyak banget cobaannya Banyak banget Pengalaman itu mahal Mahal, iya Kemudian akhirnya Mbok Desa sekarang Sangat luar biasa ya Sudah membuat segala macam Masakan Itu di rumah Atau Iya, di rumah Tempat usaha Ada khusus tempat usaha sendiri Di rumah itu Tapi ada sebelahnya itu Beli tanah khusus buat dapur produksi Khusus buat produksi Khusus buat produksi Berarti ada ayam geprek yang lagi Iya, kalau geprek itu kan Pas pandemi Karena hotel-hotel kita di rumah kan Iya, betul Jadinya selama 6 bulan itu Bingung kan Mau ngapain Akhirnya sewalah emperan Emperan awalnya Habis itu sehari Paling habis Cuma 5 kilo Itu selama 1 minggu Dari jam 5 5 kilo aja? Sehari Sehari Cuma 5 kilo Dari jam 5 sore Sampai jam 11 Akhirnya ada salah satu konten kreator yang benar-benar berjasa Dia gak mau bayar Terus dia minta izin sama tiang Mok Desa Mau gak Boleh gak tiang liput Dan tiang masukkan ke Youtube Habis itu Setelah di-up sama dia Dia langsung nelpon Mok Desa besok sediain aja ayam sekian gitu Langsung setelah di-up sama dia Langsung habis 30 kilo Habis itu baru banyak konten-konten kreator Sampai sekarang habis 1000 potong per hari Per hari Berarti karyawannya banyak banget dong Iya sih banyak banget Semua total cuma 20 20 ya lumayan Karena itu kan ngurusin untuk catering masih jalan untuk hotel-hotel Masih Dan ayam geprek yang lagi viral juga Masih jalan juga Selain itu apa aja Mok Desa? Sekarang lagi bisnis yang baru sebulan ini berjalan lumayan lancar Itu di sambal-sambal kayak gitu Sambal-sambal apa aja? Sambalnya itu ada 6 varian Kayak ada sambal cumi Terus ada sambal cakalang Ada sambal embe Sambal kore Sambal ijo Sambal merah Terus banyak menu lauk-pauk kayak gitu Jadi banyak Sekarang itu yang banyak anak-anak bawa itu dari Anak-anak kapal gitu loh Berangkat ke Turki Oh untuk bekal ya Betul-betul Makanya sekarang jadi lebih semangat untuk buka store lagi untuk sambal Wah itu berarti bisa awet sebulan mungkin kan Sebulan aja Karena kan kita masanya gak pake pengawet gitu loh Tanpa pengawet cuma satu bulan aja Terkecuali kalau kayak kulit ayam Kerupuk-kerupuk gitu bisa sampai dua bulanan Tapi kalau sambal kan mereka bisa masukkan ke kulkas Kalau dimasukkan ke kulkas bisa wear sampai dua bulanan Iya Waduh berarti sudah merambah ke berbagai varian ya Kenapa sih Mbok Desa ini memilih untuk fokus di kuliner? Gimana ya? Kalau menurut yang pribadi kuliner itu kebutuhan pokok Bisnis yang gak ada matinya gitu loh Banyak yang ngajakin saat ini pun banyak yang ngajakin kayak buka butik kayak gitu Tapi bukan basic tiang disana gitu Basic kita tuh cuma di dapur Kalau usaha kuliner itu kan setiap hari orang lapar butuh makan Jadi pasti berjalan apapun yang kita jual Asalkan konsisten sama harga dan rasa gitu aja ya Sama kayak kalau tiang digeprek itu gak banyak cari untung Cuman gimana ya kecil tapi banyak panjang gitu loh Jadinya tetap segitu-segitu aja dari empat tahun lalu itu Habisnya tetap segitu aja Pasang suret biasa sih cuman gak ngedrok banget Gak sampai terjun bebas gitu ya Justru berarti pandemi membawa berkah ya saat itu ya Berkah ya begitu ya Karena kan maksudnya muncul ayam geprek itu Waktu itu belum ada ayam geprek Maksudnya belum lah Terlalu apa ya menjamur gimana-mana kan Kenapa waktu itu memilih untuk Ya udah ayam geprek aja gitu Apalagi Bum saat itu salah satu merek ayam geprek saat itu Waktu itu sempet mau buka franchise Mau beli franchise waktu itu Tapi ada salah satu temen yang ngasih tau Ngapain kamu buang-buang uang Digituin kan karena kamu pinter masak Ngapain beli franchise gitu Terus sempet mau buka lalapan gitu Tapi gak dikasih Terus ide sendiri aja bukain nih lah Coba-coba geprek gitu Tapi gak sebanyak sekarang menunya cuman geprek aja sama kulit waktu itu Ya Astungkare diterimalah sama pelanggan-pelanggan sama masyarakat Dan Astungkare ya Waktu pandemi pula kan Secara online sampai saat ini secara online juga Iya Kalau dulu kan online gak gepreknya itu cuman di warung aja Oh dia ambil take away gitu Kalau sambal-sambal baru online gitu Dan akhirnya sukses ya Pasti tukar Apapun itu usaha tidak akan memungkiri Apa yang kita lakukan Hasilnya pasti sangat luar biasa Baik pemirsa Usai jeda kami masih akan kembali Jangan kemana-mana Tetap di Bali Now Terima kasih pemirsa Bali Now Masih bincang-bincang bersama Mbok Desa Ini pengusaha catering yang sukses di Bali Ya sukses sih Masih tahap belajar juga gitu Masih tahap belajar dan sukses gitu Sukses dalam belajarnya maksudnya Mbok Desa Mbok Desa Pasti apapun yang kita kerjakan Pasti ada tantangan Kalau tadi Mbok Desa udah cerita tentang Suka duka Saat catering ya Jadi ada persaingan itu berat banget gitu Karena persaingan kadang-kadang Ada yang bersaing dengan sehat Ada yang bersaing dengan tidak sehat gitu Nah sekarang tantangan itu pasti ada Iya pasti Banyak tantangan Apa aja tantangannya? Tantangannya Tidak sampai di sana Begitu warung rame Begitu warung rame itu banyak yang nanya Dimana cari penglaris Nanya langsung Nanya langsung Dimana cari penglaris kayak gini Biar mau rame ini Rame seperti ini gitu Bercanda mungkin Gak bercanda sih Sampai Sampai benar Gak benar Soalnya waktu itu kan Pas lagi viral-viralnya nih Karena banyak-banyak konten kreator Bapak itu ngomong sama Ipar Tiang yang di depan Tapi Ipar Tiang gak berani ngomong gitu Tiang kan gak terima gitu loh Karena kita memang gak Seperti itu Pak sini pak duduk Nanti bapak mau gak buka usaha Kalau bapak mau buka usaha Tak cariin deh konten-konten kreator Dia gak nyari Gak barang-barang kayak gitu Langsung dia Dia minta maaf Minta maaf Kayak gitu Karena dia tuh bukan bercanda Ngomongnya memang serius Atau mungkin Dia mau nyari juga Ada Ada memang benar Ibu-ibu itu Ada Ngomongnya kayak gini Kan memang sudah langganan Sudah langganan Dan dia itu memang penggemar kulit Dari awal Saya buka Memang iya Terus dia ngomongnya Gini Nanti ibu mau buka Warung gitu Oh iya bu Buka aja warung Yang penting Resisten harga Ditarik tangan saya ke dalam Ditarik Berapa harganya Dia ngomong Tak kira harga makanan Yang ditanya Harga itu Harga penglaris Ditanya Itu benar-benar Kok maksudnya Gimana bu Tak gitu Soalnya kan saya lihat Ramih terus warungnya Semua orang bilang Pakai penglaris Kayak gitu loh Itu benar-benar Tantangan Tapi kita harus sabar Ngadapin itu Kita harus buktikan Bahwa kita memang Jualan itu murni Gitu loh Buat apa sih Pakai-pakai Kayak gitu Tapi yang nanya itu Naif sekali Mau instan Dia gitu loh Mau instan Dia tidak menyangka Bahwa Sekarang efek Dari media sosial Sangat besar Tapi Kalau di media sosial Itu juga Gini loh Tiang selalu Kalau ada konten kreator dateng Jangan Maksudnya Jangan kontenin Misalnya masakannya Itu gak enak Tapi dibilang enak Kayak gitu Jangan Karena kita sendiri pun Kalau misalnya Lihat makanan Dimana sih viral Langsung datang Kesana Gak sesuai Kecewa Nanti Komennya Apalagi Soalnya kan aktif Di sosmed Nanti takutnya Di kontennya Kayak gini Tapi pas sudah dateng Beda Kayak gitu Gak mau Kayak gitu Makanya Setiap konten kreator Dateng Pasti yang suruh Kontenin sesuai Maksudnya Review jujur Kalau emang gak enak Misalnya gak mau Dimasukin gini Gak usah di kontenin Gitu loh Lebih bagus Kayak gitu kan Berarti Tantangannya banyak Betul Karena sekarang Kalau kita sudah Bekerja sama Dengan konten Kreator Kemudian Berhubungan Langsung Dengan netizen Itu sangat Membahayakan Sampai banyak yang Nanya Apa sih yang dijual Padahal banyak loh Gepre gitu Dia ngomong kan Tapi kenapa Cuma dia yang rame Gitu loh ngomongnya Tapi dia itu Gak mikir Memang banyak Dagang gepre gitu ya Cuman kan Kalau misalnya Menset yang ini loh Begitu banyak Pesaing gepre Yang berjamuran Di mana-mana Apa namanya Pikiran tiang Langsung apa Apa yang gak ada Dijual Jangan misalnya Kita sebagai pengusaha Jangan apa yang Sudah ada dijual Kita ikutin itu Jangan kalau tiang Gak mau gitu Apa yang gak ada Itu yang kita Kembangin lagi Gitu loh Kalau dulu kan Cuma dua sambal nih Sambal merah Sambal hijau Itu kan sudah biasa Geprek manapun Bisa bikin gitu Akhirnya saya kembangin Sampai jadi 16 sambal Terus kayak ada Cekir Bakso Kayak gitu Banyak pokoknya Menunya hampir 35 menu Kayak gitu Terus Tantangannya Banyak juga Gini ngomongnya Masa iya Baru 5 bulan Buka emperan Sudah bisa sewa ruku Kayak gitu loh Banyak banget Tantangan-tantangannya Gak sampai disana juga Cuma tetap sabar Gitu Tetap aja Fokus kerja Gitu aja Betul Berat juga ya Berat banget Kita sukses Berat gitu Kita tidak sukses pun Berat Apapun berarti Gimana dong Mbok Desa ini Menghadapi Yang seperti itu Gak pernah Menghadapi Gak langsungnya Menyikapi kita itu Baik-baik saja Gak usah dipikirin Yang penting Kita mau jualan Gak merugikan orang lain Gak menyenggol Dagangan orang lain Gitu Gitu aja sih intinya Fokus pada usaha sendiri Kalau misalnya Sudah sepi Kita harus bisa berpikir Kesalahannya dimana Kayak gitu Jangan Dia gak pernah berpikir Oh pasti ada yang giniin Yang giniin Gak Gak mau Kayak gitu Meskipun banyak Dulu sampai Pernah Awal-awal itu Kalau bukanya itu Dua jam itu Sudah habis 300 Cuma habis 50 Potong Semua orang-orang Telepon Mbok desa Kok gak buka Kok gak buka Tiang sampai gak percaya Karena waktu itu Tiang sempet sakit Dua bulan Gak bisa berdiri Setiap nyampe warung Pingsan Nyampe warung Pingsan Kayak gitu Gak bisa Akhirnya Kok bisa ya Akhirnya adalah Temen dateng Ya racinin Membanten Kayak gitu Mungkin karena tiang Mungkin agak gini kan Agak selengean gitu Sampai warung Pingsan Dua bulan Sampai sama sekali Gak bisa ke warung Sama sekali Banyak ada orang Kok tutup Mau desa Kayak gitu loh Kita kan gak pernah tahu Apa sih Apa memang Iya gak lihat warungnya Atau gimana Banyak banget tantangannya Oh disangkanya tutup gitu ya Padahal tutup Saat Buka Buka Kayak gitu Aduh Ya Percaya gak percaya sih ya Iya Seperti itu Kedang-kedang ya Cuman kita tetap Ini aja Maksudnya Percaya yang di atas Percaya yang di atas aja Iya Iya Mantun juga Pernah gak Bode saat ini menghadapi Komplain langsung gitu Dari segi rasa Atau apa gitu Pernah gak Kalau komplain itu Kalau komplain tentang rasa Sampai saat ini sih Enggak Cuman kalau komplain itu Sedikit pasti ya Kurang banyak Kalau komplain itu Paling di tiktok ya Karena gini Kalau tiang itu kan Orangnya mungkin bisa dibilang Sama pelanggan itu ramah Ramah Jadi Pas pelanggan dateng Itu gak tiang yang handle Gitu Kayak dapat Gak sesuai Gininya dia Gitu loh Kesana gak ketemu Mbok desa gini Pegawainya gini ya Gini gitu ya Namanya mungkin orang kerja Kan bisa capek Kayak gitu Padahal gak Misalnya gak cemberut Kayak gitu Dikira cemberut Kayak gitu Kalau komplainan Masalah rasa Sampai saat ini Belum sih Semoga gak ya Lebih ke komplain Pelayanan Pelayanan Karena bukan Mbok desa Yang waktu itu Yang ngeracik gitu Bukan ngeracik Maksudnya yang Menyajikan Menyajikan Kayak gitu Kalau saya kesana Berarti harus Mbok desa Menyajikan Gak sih Kalau sekarang gak Udah ramah-ramah Oke Mbok desa Pasti ada sosok Yang sangat berjasa Di belakang Mbok desa Dalam Meniti karir Dari dulu Gak saat ini Kalau sosok Yang paling berjasa Itu Yang pastinya Keluarga Salah satunya Keluarga dulu Habis itu Suami yang sudah Mau diajak Susah payah Berjuang Dia dulu kan Berangkat Begitu nikah Saya gak kasih Pelayaran Buat apa Berangkat Disini aja Rezekinya Gak habis-habis Kalau kita mau Tekun Bukannya gak habis-habis Kalau kita mau Berusaha Dimana aja Kita kerja sama Kalau misalnya Jauh Anak istri Di rumah Gak ada yang Runguang Nanti orang lain Yang runguang Gimana Belinya Bener juga Suka buka Apapun Yang penting Sudah ada Usaha Yang terlihat Keluarga Suami Banyak juga Support dari teman-teman Yang bisa Menguatkan Mbok desa Sampai Bisa menjadi Seperti sekarang Banyak juga Hampir putus asa Karena mikirnya Minder Iyalah Orang kita Gak pernah Sekolah Cuman Banyak Teman-teman Yang gak Sekolah Dia yang Nguatin Belum Tentu Orang yang Sekolah Tinggi Bisa Sukses Kita aja Meskipun Gak sekolah Kalau misalnya Kita Mau berusaha Mau Tekun Pasti Ada Nanti Jalan Meskipun Gak Sukses Menemukan Jalan Rezeki Ada Bonesa Seandainya Ada Pemirsa Balinau Yang Ingin Mencicipi Ayam Gepreknya Bonesa Itu dimana Sekarang Alamatnya Itu ada Di Jalan Ahmadiyani Utara Pertiga Nyalampu Merah Kenaro Nomor 178 Itu Alamat Gepreknya Nanti Tunggu Sambalnya Bonesa Nanti Bisa Berkunjung Nanti Taksir Kalau Untuk Warungnya Ada Di Ahmadiyani Utara Kalau Promonya Bonesa Lebih Ke Instagram Atau Bonesa Itu Aktifnya Di TikTok Sama FB Live Soalnya Kan Tiktok Di Blok Karena Ada Kesalahan Jadi Cuma Piti Piti Aja Gitu Yang Kipo Kipo Ingin Tahu Bisa Dateng Ke Geprek De Pojok Pasti Ada Bonesa Yang Akan Melayannya Pemirsa Bali Now Di Luar Sana Dan Masyarakat Bali Tungkar Apapun Yang Dilakukan Usahakan Ternyata Mendapatkan Hasil Di Luar Ekspektasi Berpikir Gimana Gimana ya Gak Gak Pernah Menyangka Gitu Gak Pernah Menyangka Gitu Tapi Ini Semua Juga Karena Campukan Gitu Banyak Apa Ya Bokoknya Gitulah Nanti Kita Cerita Bokoknya 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 Kami Akan Kembali Jangan Kemana Mana Tetap Bali Now Baik Pemirsa Bali Now Masih Kita Ngobrol Hangat Sama Mbo Desa Yang Sukses Luar Biasa Meniti Usaha Catering Kuliner Dari Nol Bener Bener Dari Nol Bermodalkan Nekat Bermodalkan Nekat Tapi Memang Bermodalkan Pengalaman Sudah Berusaha Bekerja Dari Dari Kecil Jadi Bener Bener Pengalaman Sangat Luar Biasa Akhirnya Jalannya Memang Di Kuliner Nah Kabarnya Modesa Ini Sukses Selain Sukses Di Kuliner Di Catering Ternyata Punya Single Lagu Luar Biasa Masih Bisa Membagi Bagi Waktu Loh Itu Hanya Sekedar Mengisi Hobi Gitu Ya Sudah Berapa Single Sampai Sekarang Ada 6 Single Itu Bikinnya Berapa Berapa Lama Jangka Waktu Setahun Sudah Bisa Menghasilkan 6 Single Lagu Nah Kenapa Sih Modesa Tiba-tiba Ingin Membuat Sebuah Lagu Yang Pertama Apa Single Lagunya Yang Pertama Itu Sebenarnya Enggak Pengen Ya Kalau Dibilang Awalnya Itu Cuma Pengen Buat Satu Single Aja Gitu Karena Itu Benar Benar Real Kisah Nyatanya Modesa Dengan Judul Sing Nyerah Menceritakan Kehidupannya Modesa Gitu Dengan Ini Langsung Apa Sama Salah Satu Pencipta Lagu Yang Luar Biasa Jid Womayure Yang Selalu Support Di Belakang Tiang Akhirnya Menceritakan Semua Kisah Hidup Di Lagu Sing Rah Akhirnya Bisalah Diterima Sama Masyarakat Berarti Lagunya Mungkin Banyak Yang Mengalami Tentang Apa Intinya Gini Di lagu Bisa nyanyi sedikit Nggak Refnya Aduh Jangan Karena Lagi Flush Di lagu Itu Menceritakan Tiang Itu Orang Yang Kurang Berada Menikah Sama Laki Laki Yang Berada Terus Pandangan Orang Apa Yang Kita Beli Pasti Ada Pangwarisan Terus Makanya Tiang Bikin Lagu Meskipun Nganten Mai Seng Berwarisan Gak Dari Pihak Keluarga Dari Orang Yang Gini Kalau Dari Keluarga Gak Ada Itu Makanya Di lagu Seng Nyerah Itu Akan Tetap Berusaha Seenu Adegalah Tetap Akan Berusaha Seenu Adegalah Kita Gak Pernah Menyerah Pokoknya Akhirnya Dari Kisah Lagu Itulah Tercurahkan Tercurahkan Benar Benar Nangis Benar Benar Di lagu Itu Sehancur Apa Perjalanan Hidup Mbok Desa Kalau Dibilang Hancur Itu Gimana Di saat Kita Gak Punya Itu Jangankan Orang Mau Dekat Sama Kita Gimana Orang Nanyain Kita Ngomong Kita Gak Ada Gitu Makanya Dari Sana Tercampur Mbok Desa Gimana Caranya Biar Kita Ada Orang Yang Menghargai Kita Itu Mbok Desa Juga Bisa Menjadi Seperti Sekarang Itu Karena Almarhum Aji Dia Yang Sangat Gini Ya Sebelum Meninggal Itu Banyak Pebesen Besennya Kayak Gitu Akhirnya Dari Sana Mbok Desa Arus Jengah Membuktikan Bahwa Meskipun Kita Gak Punya Berasal Dari Keluarga Gak Punya Kita Gak Pernah Sekolah Kalau Kita Mau Berusaha Pasti Bisa Untuk Merubah Nasib Kayak Gitu Loh Itu Dari Lagu Sing Nyerah Itu Bisa Diterima Di Masyarakat Mungkin Banyak Banget Orang Yang Mengalami Hal Yang Seperti Itu Jadi Pemirsa Balinau Yang In Lihat Sudah Ada Di Youtube Ya Sudah Ada Di Channel Desa Inna Official Dan Sudah 6 Single Single Dan Itu Jenrenya Apa Pop Jenrenya Melo Semua Sedih Semua Sedih Semua Sedih Semua Ya Jadi Next Mungkin Bikin Yang Agak Ngebit Gitu Ada Sihudah Ada Ngebit Satu Ya Ada Ngebit Satu Cuman Gak Gini Itu Hanya Mengisi Hobi Gimana Mengatur Waktunya Saat Lekaman Gimana Harus Kita Sihudah Bisa Disela Sela Itu Ya Karena Sudah Ada Karyawan 20 Orang Yang Membantu Ada Yang Support Luar Biasa Tanpa Mereka Kita Tidak Akan Bisa Berdiri Support Anak 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 Yang Luar Biasa Ada Keluarga Juga Yang Sampai Saat Ini Masih Menemani Di Dapur Di Hotel Di Katering Dimanapun Ada Adik Ada Ibu Berarti Keluarga Ikut Membantu Ya Setelah Tiang Nikah Itu Katering Kalau Dulu Cuman Gak Ngajak Karyawan Cuman Ipar Sama Adik Berdua Itu Dulu Sebelum Ngajak Karyawan Akhirnya Adik Adik Kembar Sama Ibu Sama Disini Ikut Membantu Putra Putri Ada Berapa Ada Dua Ada Dua Ya Pasti Bahagia Melihat Bagaimana Perjuangan Mamanya Begitu Dari Nol Hingga Sukses Sampai Sekarang Ada Gak Tips Buat Masyarakat Di Luar Sana Bagaimana Tips Untuk Memulai Bisnis Terutama Kuliner Kalau Untuk Memulai Bisnis Itu Intinya Konsisten Terus Jangan Pernah Gengsi Jangan Ngikutin Yang Sudah Di Atas Kalau Berjualan Itu Yang Di Atas Pake Motivasi Kita Untuk Menunduk Kebawah Untuk Bersyukur Jadi Apapun Pekerjaan Selagi Kita Masih Bisa Ambil Kita Ambil Kita Kerjakan Apalagi Untuk Berbisnis Saingan Itu Banyak Jadi Jangan Maksudnya Jangan Nyerah Baru Gini Gak Laku Kita Langsung Tutup Kan Banyak Bisnis Dari Jualan Gini Jangan Jualan Jualan Kalau Misalnya Berani Terjun Kebisnis Itu Mental Kita Harus Kuat Konsisten Sama Harga Sama Rasa Karena Banyak Dagang Begitu Rame Sekarang Jualnya 10.000 Besoknya Kesana Udah 13.000 Kan Banyak Jangan Kalau Berbisnis Tetap Konsisten Dirasa Sama Harga Pelayanan Juga Simpel Sebetulnya Mental Kita Juga Mental Harus Kuat Kalau Berbisnis Karena Kita Bertemu Banyak Orang Banyak Karakter Yang Seperti Tadilah Yang Mbak Desa Ceritakan Bahwa Dimana Saat Kita Ramai Pasti Ada Kecurigaan Cuma Gak Usah Ditangkap Yang Kayak Gitu Butuh Mental Yang Kuat Hebat Hebat Bisa Melewati Semua Itu Nah Mbak Desa Apa Harapan Kedepannya Mbak Desa Harapan Kedepan Semoga Semakin Berkembang Bisnisnya Berguna Bagi Banyak Orang Terus Bisa Berkembang Pokoknya Bisa Mengembangkan Usaha Dan Bisnisnya Semakin Besar Dan Semoga Nanti Sambalnya Bisa Bisa Bum Sampai Ke Keluar Negeri Kelayaran Sudah Sampai Keluar Siapa Tau Ya Dan Single Lagu Mungkin Akan Tambah Lagi Itu Hanya Mengisi Hobi Kalau Ada Waktu Luang Pasti Diundang Nyanyi Di Balitv Siap Ditunggu Sekarang Tidak Bisa Nyanyi Karena Kayak Gini Terima 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 Sudah Hadir Di Balitv Bincang Bincang Semoga Usahanya Semakin Sukses Matur Suksema Baik Pemirsa Itu tadi Bincang Bincang Kami Semoga Apapun Yang Kami Bincang Kami Mampu Menginspirasi Saya Hany Shianti Jumpa Minggu Depan Salam Bali Now Om Santi 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 Om Sampai